Lonsor dan banjir yang melanda kabupaten 50 kota Sumatera Barat menyebabkan 6 orang tewas. Empat orang diantaranya akibat tertimbun matria longsor, sedangkan dua lainnya merupakan korban banjir di Kecamatan Pangkalan. Hingga minggu malam terdapat 2.150 warga korban longsor yang terisolasi di Kecamatan Pangkalan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Petugas SAR mengevakuasi warga dari titik-titik tersebut. Sampai dengan hari ini kita bisa mendapat angka 4 orang yang meninggal dunia karena terjebak di dalam iring-iringan mobil. Satu jenazah diketahui terbawa oleh aliran sungai yang deras dan seorang anak yang meninggal dunia karena saat ibunya melahirkan listrik padam. Diperkirakan masih ada satu korban yang tertimbun matria longsor dan rencananya pencarian korban akan dilanjutkan Senin ini. Sejak minggu sore, jalur lintas Nasional Penghubung Sumatera Barat dan Provinsi Riau mulai bisa dilalui. Matria longsor di jalur Sumatera Barat Pangkalan telah dibersihkan, namun jalur Pangkalan menuju Riau masih diperbaiki. Demi kelancaran lalu lintas, petugas memperlakukan sistem buka-tutup jalan. Mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan dari Riau ke arah Sumbar dan sebaliknya, petugas kepolisian dari Mahapuners 50 Kota menyiapkan jalan alternatif. Senin ini merupakan hari keempat pasca banjir dan longsor yang terjadi Jumat 3 Maret lalu. Riau Maiputra melaporkan untuk NET.